Halo teman-teman, dengan saya Joy, welcome to Joy Candy Kali ini kita buat jajanan dan juga cemilan yang segar yuk Dan ini adalah request dari Kak Ira Terima kasih ya Kak, karena sudah selalu request resep yang sangat menarik Dan juga sesuai dengan permintaan Kak Ira, resep kali ini akan kita buat agar bisa dijual dengan harga seribuan Yuk kita buat sama-sama Kali ini aku gunakan Fulo karena dari segi harga yang jauh lebih murah Dan untuk soal rasa, Fulo ini memiliki isian coklat yang jauh lebih banyak Di sini Fulo dijual dengan harga 10.000 rupiah dengan isian 24 buah Cukup murah kan teman-teman Dan yang paling penting, ini tidak diendos ya Kemudian untuk bahan isiannya, kali ini aku gunakan agar-agar jelly dengan rasa strawberry dan juga rasa anggur Teman-teman boleh juga gunakan rasa lainnya Sekarang siapkan jelly strawberry terlebih dulu Masukkan 10 gram jelly strawberry Lalu kita tambahkan dengan 180 gram gula pasir Aduk sebentar hingga semuanya tercampur rata Baru setelah itu kita tuang 900 ml air putih Lalu setelah itu kita masak agar jelly sambil diaduk hingga mendidih Setelah mendidih, matikan api kompor Lalu kita dinginkan selama 5 menit Dan sambil menunggu jelly strawberry dingin Sekarang kita akan siapkan jelly dengan rasa anggur Campurkan 7 gram jelly dengan 150 gram gula pasir Lalu kita tuang 700 ml air putih Aduk semuanya hingga tercampur rata Kemudian kita masak sambil diaduk hingga mendidih Setelah mendidih, matikan api kompor Dan kita dinginkan selama 5 menit Lalu sekarang kita akan potong bagian ujung dari bungkusan puluh seperti ini Dan potongan bagian ujungnya jangan dibuang ya teman-teman Karena di akhir video nanti akan aku jelaskan kegunaannya Lalu sekarang akan aku remas isian puluh seperti ini Ini tujuannya supaya lebih mudah saat kita akan memasukkan jelly ke dalamnya Kemudian sekarang saatnya kita masukkan jelly ke dalam bungkusan puluh seperti ini Saat menuangnya hati-hati jangan sampai tumpah Lalu kita masukkan stick ice cream ke dalamnya Dan lakukan tahap yang sama untuk semua puluh yang sudah kita sediakan Jika teman-teman tidak ingin meremas bagian isian Boleh juga kita lakukan dengan cara Keluarkan terlebih dahulu isian puluh sebelum kita menuangkan jelly ke dalamnya Lalu sekarang untuk bagian ini tidak akan aku berikan stick ice cream di atasnya Kita hanya perlu menuangkan jelly ke dalamnya Lalu kita tekan secara perlahan seperti ini Agar jelly tercampur secara merata Nah sekarang sudah bisa kita begukan selama 7 jam atau semalaman Dan ini adalah puluh yang tadinya tidak aku berikan stick ice cream di atasnya Karena di bagian ujungnya kita bungkus kembali dengan potongan bungkusan menggunakan selotip seperti ini Nah sekarang es jelly fullo ala joy candy sudah jadi Dan alasan aku menggunakan jelly untuk resep kali ini adalah Agar es jelly fullo ini bisa kita jual baik dalam keadaan beku ataupun tidak Jadinya kita tidak perlu khawatir lagi jika es jelly fullo ini akan mencair Dan ini akan aku perlihatkan es jelly fullo dalam keadaan tidak beku Baik yang menggunakan stick ice cream ataupun tidak Walau tidak dalam keadaan beku es jelly ini sudah bisa langsung kita nikmati seperti ini Dan anak-anak juga pasti akan sangat suka dengan perpaduan rasa jelly dengan isian coklat di dalamnya Apalagi jelly ini ada rasa anggur dan juga strawberry Anak-anak pasti sangat suka Menurut teman-teman bagaimana? Dan sedikit tambahan dari aku jika kita menginginkan proses pembekuan yang jauh lebih cepat Akan lebih baik jika kita gunakan agar-agar powder Karena testur dari agar powder akan jauh lebih cepat beku daripada kita menggunakan jelly Bantu aku like, share dan juga subscribe jika teman-teman suka dengan resep kali ini Dan di resep selanjutnya akan kita buat salah satu jajanan yang sangat kriuk Jadi ditunggu ya teman-teman Terima kasih, selamat mencoba